selamat menikmati 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 mobil kayak kemarin baru kita pindah gigi dua koplingnya incik penuh kiri bawah giginya koplingnya incik dulu penuh kiri bawah kiri ke bawah kopling mulai angkat angkat lagi lepas penuh boleh nambah gas kiri lagi sedikit nah jadi nariknya sedikit itu tergantung situasi sedikitnya pelan ya boleh banyak tapi kalau sedikitnya udah jalan ya otomatis kita harus lebih stabil arti dari stabil itu bukan sedikit atau banyak kencang atau pelannya tapi sesuai dengan kebutuhan mobil kiri lagi bales kanan lagi terus narik setir jangan dihinta kalau dihinta hasilnya kenakan kuih yang kiri lagi kalau sekarang Hai semakin ke kiri-kiri ada sepeda Hai kiri lagi-kiri lagi gas lagi pelan di sini gasnya dilepas kakinya pindah ke pedal rang hati-hati dari kanan Oke mulai puter ke sebelah kiri pelan tahan tahan dulu coba dilihat puter lagi kiri-kiri lagi nambah kurang cukup jangan buru-buru digas bales dulu kanan tahan kecepatan balesnya mobilnya terlalu ke kanan kita kiri-kiri lagi soalnya kanannya ada mobil nah jadi kita posisikan mobil kita biar lurus sama jalannya setelah lurus sama jalannya baru kita nambah gas itu nukum mulai gas lagi pelan Hai Nah kenapa kok jangan digas dulu karena kita masih mencari posisi bodi mobil kalau bodi mobilnya udah lurus mau nambah gas dan lain sebagainya itu tinggal kita terapkan tapi kalau kita belum melihat posisi bodi mobil itu lurus nanti nyenengan tiba-tiba ngegas mobilnya bisa tiba-tiba ke kanan atau tiba-tiba ke kiri kiri lagi gigi calonnya semakin ke kanan kanan biar lurus ada orang yang mundur selamat menikmati 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 oke gasnya kurangi lagi kakinya pindah ke pedal res oke tengah itu sudah hijau remnya boleh dilepas boleh nambah gas selamat menikmati 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 banjir 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 akan lewatnya berusuk bawah rel menikmati selamat 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 menikmati nah ternyata udah icu berarti cukup ditahan dulu remnya lepas lagi pelan lepas semuanya kita tinggal nambah gas belakang kita sen kiri depan belok ke kiri sen kiri dulu, kiri lagi gasnya dilepas kaki kanan pindah ke pedal rem nanti dulu remnya, koplingnya injek penuh rem lagi dikit puter kiri banyak tahan, koplingnya angkat pelan kaki tadi di depan aquarius tahan koplingnya jangan dilepas rem lagi remnya lepas lagi puter kiri lagi kiri lagi cukup, kiri nya remnya lepas kita main rem aja, mulai bales ke kanan tahan dulu kanan lagi pelan sampai sternya lurus sampai lurus terus nah, kanan lagi ya lurus sama jalannya kalau sudah lurus, luruskan lagi boleh lepas rem, boleh lepas kopling boleh nambah gas nanti kanan lagi kanan gas nya masih kaget malu mau mulai belum pernah sama sekali kan ya? belum pernah oke pertama gak dibolehin masih kecil pindah gigi 2 koplingnya injek kiri bawah koplingnya mulai angkat, dari depan ada motor tapi kita yang lebih dekat sama portalnya jadi kita boleh masih kecil ngomongnya padahal udah besarnya gini ya takutnya kan pas berangkat kuliah nanti gak pulang-pulang mayang sih kalau ini mayang kanan lagi kanan terus kirinya balesnya kiri, gak harus penuh nanti gak apa-apakan sambil tak banyak wah ini belum lepas nih settingannya nanti di review kanan lagi ini masih proses jalan soalnya mbak masih pesen soalnya ini bisa dikatakan daripada nunggu kamera mendingan pakai kamera HP dulu nunggu kamera kan perjalanannya selama pesen online soalnya daripada nanti nge-uploadnya harus pakai kamera kan mendingan nyecil-nyecil lah paling gak setelah nanti ada video ini kita upload kan udah banyak tapi yang di IG lumayan loh yang terakhir di upload yang terakhir di upload kiri lagi hati-hati itu kan lumayan IG TV nya maksudnya buat video-video kayak gitu bagus ya pergantian orang kiri lagi kiri lagi kiri lagi ngikutin berarti mbak ngikutin kanan lagi banjir kayak ya mas kiri lagi gas nya kurangi poter ke kiri lagi agak banyak cukup kanan lagi biar lurus terus ini kan mumpung ibu eh baik hati ya gak boleh nih ibu berarti kanan lagi dua-duanya bapak pertama pas beli itu bilang mana nyetir ditambahi bapak duitnya kanan lagi ibu eh uruskan masih kecil gas nya kurangi kiri lagi biar remas aja cukup ditahan kanan lagi terus tambah lagi kanannya gak apa-apa jangan digas pokoknya bales sekiri terus banyak cukup bales kanan sambil depan itu boleh nambah gas nah situasinya seolah ada pecah kalau gak ada pecah tak lepas jadi kalau gak ada halangan dan rintangan saya gak bantu kiri lagi bales kanan lagi dikit kanan lagi ini untuk ngepresin sama budi sebelah kiri luruskan gas nya dilepas depan ada mobil send kanan biar belakangnya gak ngelakson ngelakson ya dia mungkin gak bisa baca puter kanan ya cukup bales sekiri kiri terus banyak cukup bales kanan lurus boleh nambah gas pelan kiri lagi nah gas pelan kanan lagi sanya matikan nah kasih jalan untuk yang ada di belakang tunggu nah nanti di pertigaan depan hati-hati ada sepeda kita belok ke sebelah kiri atau kita belok ke kiri tentok di depan ketemu jalan lah ya kiri lagi dikit bales ke kanan biar lurus boleh nambah gas nya pelan gas itu sensitif besar kiri lagi iya mobilnya dirumah apa? Avanza Avanza lebih sensitif lagi jadi ini kan Xenia Xenia ini Xenia 2020 artinya udah lumayan sensitif tapi lebih sensitif lagi punya Avanza Avanza 2012 Avanza 2012 atau berapa gitu Avanza nya masih tahun yang lama ya kurang lebihnya hampir sama Avanza nya juga masih puteran oh cash nya kurangi masih oke sama sih kiri lagi boleh nambah gas lurus kan belum nyoba tapi sama sekali belum gak boleh pernah dulu nanti belajarin baru mas oh sama masnya kiri lagi dikit baru menyoba sudah nyalain suruh lepas kopleng iya gak lepas semua malah cepet aku nih gak mau lagi oh oke kita belok gas padahal belok kiri nah gas nya lepas gunakan teknik yang sama kayak di akuaris tadi rempelan kopleng nya injek dulu penuh remen jangan penuh pindah gigi satu dulu gigi satu kiri ke itu gigi tiga nah kopleng nya angkat pelan tahan remnya lepas pelan kita main rem rem dulu ya lihat kanan kirinya ada peca kiri ini ramai motor remnya lepas lagi pelan rem lagi remnya lepas lagi pelan remnya lepas lagi pelan nah kopleng nya terlalu tinggi ngikut lagi dikit kedaleman angkat lagi dikit lalu dalam cukup tahan remnya lepas tahan dulu stand nya baru mulai putar ke kiri penuh banyak terus lagi cukup kopleng ngangkat lagi dikit aja sedikit cukup bales ke kanan banyak pelan lantai ya lagi kanan sampai lurus cukup remnya lepas maaf tak tarik lagi kiri misalnya kanannya ramai dari belakang lepas semuanya boleh nambah gas kita ambil kanan lagi dikit biar lurus oke luruskan boleh nambah gas kanan lagi gas lagi bales kiri biar lurus pindah gigi 2 kopleng penuh kiri bawah kopleng nya mulai angkat lepas penuh lepas penuh boleh nambah gas pelan kanan lagi dikit sedikit jangan dihentak kembali lagi kalau dihentak nanti hasilnya kaget boleh nambah gas nah kenapa di hari pertama harus gas lepas rem lepas rem contohnya kayak tadi kalau siapa tau kita kaget kayak barusan itu kakinya biar refleksnya ke rem atau pindahnya ke petil rem kan malah tangga diinjek kebanyakan pemula soalnya asal gas gas akhirnya ketika panik yuk nginjeknya gas soalnya gak diajarin rem kanan lagi dikit bapak juga latihan latihan di? sendiri oh bila desa iya tapi abis itu gak bisa abis itu gak bisa abis itu gak bisa abis itu gak bisa tapi kalau masnya atau tidak atau? mas dulu tuh pas ngampus karena ini kan banyak pemubin oh pas kenji gitu kita ajarin lama-lama sendiri bisa 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 kanan lagi dikit kembali kembali lagi itu insting teori insting itu gak bisa diteorikan jadi misalnya kita gak latihan di lembaga kursus tapi udah mencoba otomatis bisa kiri lagi kanan biar lurus kanan lagi kanan lagi oke boleh nambah gas terus kan bedanya otodiac sama kursusat itu biasanya kalau ditekan asal jalan gasnya kurangi kanan lagi depannya mungkin oke boleh nambah gas lagi nah kalau kita ditekan dijelasin dulu dari awal kemarin kan udah dijelasin semua tuh caranya bagaimana caranya lain lambusan gasnya kurangi jalanin nyerong serongkan kanan kanan bukan kiri gas lagi pulang kiri lagi biar lurus kalau ditekan yang penting jalan nanti kan panel-panelnya indikatornya bisa nyari sendiri kalau di kita itu udah kita kenalkan dulu biar kenal sama OBnya setelah kenal sama OBnya otomatis nanti akan tau akan ada kebatangan kita kenal kata saya kanan lagi kiri lagi depan ada mobil toleransi mobilnya mau dahulu bales kanan lagi kanan udah cukup bales kiri lagi kiri lagi pelan tahan kanan sedikit depan ada pecah jangan terlalu ke kiri kanan ketika depan kita ada kendaraan lain kita posisikan mobil kita jangan terlalu deket tapi kita ambil posisi agak sebelah kanan sain kanan untuk mendalui gas pelan-pelan bales kiri bales kanan bales kanan boleh nambah gas lagi sainnya matikan karena depan perempatan ketika berkendara ketika ketemu perempatan gasnya dilepas kakinya pindah ke pedal rem gak harus ngerem pindah dulu situasinya aman kakinya boleh pindah ke pedal gas lagi kanan lagi dikit setelnya oke kanan lagi kirinya ada tosa parkir bales kiri biar lurus ya kanan ada mobil tapi masih aman jaraknya ada motor masih aman juga sama jarak motor nah contohnya kayak barusan kalau kita fokusnya ke mobilnya pasti nariknya ke kiri kalau fokusnya ke motornya nariknya juga pasti ke kiri karena pengen mengindar kayak gini juga sama nah kiri lagi dikit biar lurus luruskan lagi tadi bukan buat mengindar sama mobilnya tapi biar lurus karena mobilnya kita semakin ke kanan nah sebelah kiri ada mobil parkir jadi kita gak boleh terlalu ke kiri hati-hati dari belakang kanan kiri lagi gak apa-apa luruskan kanan lagi kanan kanan ya masih aman kanan lagi dikit kirinya ada mobil eh mobil mark notot paket terus depan ada sepede sebelah kiri hati-hati ini ini boleh nambah kesempatan kalau ada yang keluar tiba-tiba dari sebelah kiri nah sepedanya langsung sekali boleh nah kalau gak mau minggir ya kita send kanan terus kita dahulu kanan lagi dikit kanan gak apa-apa gak mau minggir bales kanan lagi biar lurus sinnya matikan atas ya nah disini jalannya halus cor-coran tapi disini jalannya bergelung kembang akhirnya seter kalau kita gak stabil megang ini bisa ke kanan atau ke kiri kanan lagi jadi tujuan motor seter eh megang seter adalah untuk pulang luruskan ke mobil jadi kalau seternya kok tiba-tiba berat sendiri ke kiri atau ke kanan ya kok diusahakan biar gak berat ke sisi yang tidak kita inginkan misalnya saya pinginnya ke kanan tapi kok mobilnya lari ini ke sebelah kiri ya kita tarik ke kanan sedikit biar mobilnya ke kanan udah lumayan rilek atau masih tegan lumayan 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 yang pertama tadi iya kanan lagi dikit ternyata di jalan kok seperti ini tol rilek gitu ya serumin yang kita bayangkan pe parah di jalan desa-desa ya iya hampir sama kanan lagi bedanya kalau jalan desa kan lebih kecil kanan lagi terus ya yang namanya orang desa kan pasti asal keluar dari gang kiri lagi luruskan ke kanan kanan lagi terus kan disana kan banyak anak-anak kecil yang belum tahu jalan raya itu bahayanya seperti apa ya sebenarnya sama disini pun kalau ketemu orang yang suka nyelolong ya tetap aja nyelolong ini kan udah lumayan tertata lah kalau disini jatuh terus gasnya kurangi depan kiri ada hambatan sen kanan untuk minta jalan atau etika minta jalan sama kendaraan yang ada di depan bales kanan lagi biar lurus sen yang matikan boleh nambah gas gas kiri lagi di depan ada motor boleh nambah gas lagi kiri lagi ada sekanan lagi dikit kanan lagi gasnya kurangi kalau ngeliat sesuatu kok misalnya raku kurangi kecepatan jangan dihindari ke kanan atau ke kiri tapi kita kurangi dulu kecepatannya setelah itu baru kita lihat situasi kanan kirinya amannya kemana kita tarik posisikan mobil kita biar aman gasnya lepas pertigaan kakinya pindah ke rem-rem dikit remnya lepas oke boleh nambah gas pelan-pelan nah itu contohnya kalau kita nggak mau ngurangi kecepatan bisa kakin karena ada mobil yang keluar tiba-tiba dari sisi sebelah kiri gasnya kurangi polisi tidur nah itu malah tiba-tiba tiba-tiba oke polisi tidur lagi boleh nambah gas lagi pelan tiba-tiba jadi lagi dikit menambah gas lagi pelan solit tanjakan atau terlalu langsung gasnya kurangi sampai atas gas lagi pelan hati-hati ada lubang depannya ada kanan kanan lagi dikit hati-hati kirinya kiri lagi dikit kalau sudah kita lukuskan boleh nambah lagi kanan lagi hati-hati dari kirinya kanan kanan ini kanan mai Di depan rumah itu tidak ada cuma air mengalir, di bawah relsing. Terus itu ya atasnya tukul. Oh, kaisnya kurangnya. Atas lutut ya. Dalam berarti ya? Dalam. Terus kirinya di situ kan kali ya, nyemplung. Kalau yang jarang lewat situ kan kalian tidak tahu kalau situ ada kali kecil. Kali kan tidak ada pembatas ya. Iya, kiri lagi, kanan lagi, gasnya kurangi polisi tidur lagi. Nah, nanti di depan ada lampu merah, kita belok ke kiri. Nah, poncol. Kanan lagi dikit. Wah, kan enggak tanda pendatang. Jadi mungkin jarang main ke sini. Kiri lagi boleh nampak. Dari tipe, kalau dari umur berapa mbak? Bayi, mas bayi ada di sini. Oh, bayi ada di sini. Tapi kan dulu mas bayi di urat kisah. Oh. Terus ke comal. Berarti saat comal. Setelah mulan berarti ya. Terus akhirnya pindah ke sini. Akhirnya pindah ke Pekalangan lagi. Ke Tirto. Ini yang sepacar gue. Tapi di sepacar gue pindah. Empat kali kayak. Montrak-montrak kayak gitu. Atau dulu sekarang yang menetap. Sekarang udah punya sendiri. Sen kiri kalau merah kita berhenti. Kalau hijau boleh jalan. Kiri lagi. Merah berarti kita harus berhenti. Karena di sini kirinya enggak boleh jalan terus. Gasnya lepas. Remnya sedikit. Sedikit dulu. Koplinya injek penuh lagi kirinya. Pindah ke gigi. Satu aja. Di sini soalnya lampu merahnya cepat. Biasanya sih gang sini. Anjir. Tapi enggak tahu ini. Oke remnya boleh dilepas. Bentar lagi. Koplinya mulai angkat pelan-pelan. Tahan. Rem lagi dikit. Koplinya dipertahankan. Kita main rem aja dulu. Jangan dilepas penuh koplinya. Remnya lepas lagi. Rem lagi dikit. Mulai putar ke kiri. Lagi. Terus. Cukup. Stairnya. Dilihat dulu. Amanat anda. Putar ke kanan berarti. Kanan lagi. Terus. Remnya lepas. Putar kanan penuh. Koplinya injek lagi dikit. Putar kanan penuh dulu. Penuh. Putar. Koplinya injek lagi dikit. Koplinya injek lagi. Putar kanan penuh dulu. Jangan ingin jalan. Putar kanan lagi. Udah. Udah mentok. Rem lagi. Remnya lepas lagi telah. Sand kanan ya. Rem. Koplinya injek lagi dikit. Terlalu tinggi soalnya. Remnya lepas. Remnya lepas lagi. 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 Lalu ke kiri. Pelan. Tahan. Kiri lagi agak banyak. Banyakin sekali ya. Lagi. Cukup. Kiri lagi. Tahan. Lalu ke kanan. Lagi. Kiri lagi. Maaf. Remnya boleh dilepas penuh. Koplinya juga boleh dilepas penuh. Ambil apaan. Boleh lepas semuanya. Boleh nambah kes. Nah. Ketika posisi kayak tadi. Kita kan masih nahan setengah koplin. Itu jangan buru-buru dilepas. Karena situasinya belum pas. Boleh nambah kes. Tapi gak bayang namanya pemula. Terus. Pelajaran. Pindah gigi 2. Kita pilih. Ternyata agaknya ditutup. Kalau pelan nya lepas penuh. Boleh nambah kes lagi. Kanan lagi dikit. Gala sekiri lagi. Kanan lagi pihak lurus. Kanan lagi dikit. Nah. Bisa udah bantu. Salah ada orang. Pilih perempatan. Hati-hati. Aman. Boleh nambah kes lagi pelan. Kiri lagi. Lampu merah depan. Nanti kita pilok ke kiri. Kiri nya boleh jalan terus. Ketika kita ketemu perempatan. Atau pertigaan. Kiri nya boleh jalan terus. Hati-hati yang datangnya dari sisi sebelah kanan. Sama yang dari depan. Siapa tau dari depan. Tonong dari kanan juga depan. Kiri lagi pelan. Jangan langsung. Kalau depannya terhambat oleh motor. Ya kita pemilih. Berhenti aja. Gas nya lepas. Soalnya kadang. Disini ya kan. Beneran. Rem. Kopling nya injek penuh. Pindah gigi satu. Rem nya lepas. Kopling nya mulai akat. Lagi pelan. Santai. Kiri lagi. Dapat jalan. Balas kanan lurus. Langsung lurus. Gak apa-apa. Kanan lagi. Biar gak kena protor. Cukup balas kiri lurus. Oke. Mulai putar ke kiri banyak. Cukup dulu. Ditahan. Oke. Mulai balas kanan. Kanan bukan kiri lagi. Kanan. Nah. Rem nya lepas. Kopling nya lepas. Boleh nambah gas. Lepas semuanya. Gas lagi. Pindah gigi dua. Kopling nya injek penuh. Kiri bawah. Kopling nya mulai lepas. Boleh nambah gas. Nah kalau ada jendalan kayak barusan. Berarti terlalu jauh. Cepat. Clash nya kurangi. Rem lagi pelan. Banjir mungkin. Atau gak tau kenapa. Mungkin ada. Clash. Rem lagi dikit. Rem nya lepas lagi dikit. Kanan lagi. Balas kiri. Terus kirinya banyak. Balas kanan banyak juga sama. Cukup. Lepas semuanya. Boleh nambah gas. Kiri lagi sedikit aja. Sedikit. Itu banyak kan. Biar lurus. Nan ini. Tarik nya konsant. Gas nya kurangi. Rem. Kopling nya injek lagi. Lamnya lepas. Kopling nya. Kanan lagi dikit. Ada pecah. Balas kiri. Rem. Lem nya lepas lagi. Kiri lagi. Balas kanan lagi. Biar lurus. Ramnya lepas penuh. Boleh nambah gas lagi tolong Biar lurus, kiri Kiri lagi Kanan lurus Sen kiri, di depan kita pilok ke kiri-kirinya tidak boleh jalan terus Kiri lagi sedikit, karena disini Mengikutin lampu Tantang lurus, cukup Rem sedikit sudah Udah direm, koplingnya tinggal diindik Biar mobilnya berhenti sendiri, kita pindah ke gigi Satu Remnya boleh dilepas, coba Mobilnya diem, jadi kita boleh lepas rem Nanti kalau udah hijau Gak usah main hand rem ya mas? Sebenernya gak perlu gak apa-apa Tapi kalau kita biar safety Menggunakan rem tangan Soalnya untuk pemula Kalau kita menggunakan rem tangan Nah untuk lebih amannya malah netral Kalau di lampu merah itu Netral ya Salihkan biar kaki kiri gak pegel Oke koplingnya mulai angkat Kenapa kita menggunakan gigi Kenapa disini kita menggunakan gigi satu Ya salih Yang stabil seperti ini Sebenernya Nah ini kan jendel-jendel Jadi putaran setirnya berubah Tapi kalau gasnya stabil Putaran setir akan stabil juga Karena pergerakan mobil gak terhambat Tinggi pindah gigi dua Koplingnya injek penuh Jadi di bawah Koplingnya mulai angkat Mulai nambah gas Nah jadi langkah pertamanya Di pengegasan biar stabil Setelah pengegasan stabil Nanti kita bisa melihat posisi mobil Yang stabil juga sama Setelah itu nanti Lihat depan tiba-tiba ada yang keluar Ya kita udah siap Tiba-tiba ada yang ngerap Dada kita udah siap Tapi kalau kita kurang Stabil di pengegasan Pasti kita masih Kagu Depan tiba-tiba Berhenti Kita bisa merendada Tiba-tiba Ngegas dan lain sebagainya Boleh ngegas Ngegas dan lain sebagainya Masih aman sama jarak Di depan belok ke kanan Di depan belok ke kanan Oke sin kanan Kanan lagi Jangan di kiri ke kanan Masih aman soalnya Oke Gaisnya kurangi Mulai putar ke kanan Lumayan banyak Jangan langsung Oke mulai bales ke kiri pelan Gais lagi pelan Cukup dulu Dilihat dulu Gais lagi dulu Ya baru kalau udah lurus sama jalannya Kita mulai bales ke kiri pelan Sampai lurus Gampang ngerti ke kiri pelan Gampang ngerti ke kiri pelan kanan lagi depan anda mobil, berhenti jaga jarah aman, boleh nambah gas lagi jaga jarah aman itu sama kendaraan yang lebih dekat sama mobil kita misalnya sepeda ya berarti kita aja kajar aja sama sepeda, kalau mobil ya sama mobil kalau motor ya berarti sama motor ada kereta, kiri lagi, kanan biar lurus, gasnya lepas, rem, koplingnya injek remnya lepas lagi, pindah ke gigi, satu koplingnya angkat pelan, biar maju lagi dikit rem lagi dikit, kiri lagi kanan lagi dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati